Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Divinca Vlog Hari ini aku bakal ngajak kalian Buat wisata edukasi Edutainment Factory Tour Di PT Dirgantara Indonesia Kalau dari arah bandara Kalian tinggal ikuti jalan Terus di sebelah kiri bakal ketemu sama gerbang kayak gini Untuk yang bawa kendaraan Kalian harus parkir di seberang sana ya Untuk pembalian tiketnya ada 2 pilihan Mau online ataupun offline Kalau aku pilihnya offline Harga tiketnya itu Rp35.000 per orang anak Di bawah umur 3 tahun itu belum bayar Di tiketnya tertera jam berapa kita pergi Jangan takut kehabisan tiket Karena pemberangkatannya itu setiap 15 menit sekali Nunggu keberangkatan kita bisa lihat pesawat-pesawat yang lagi parkir Di landasan sana Oh iya, tempat wisata ini tuh bukanya setiap Sabtu dan Minggu aja ya Pas aku kesana ternyata bandrosnya tuh ada banyak Sekitar 4 bandros yang siap dioperasikan Si kecil juga anteng main-main di dalam bandros Nah sekarang tiba deh waktunya kita berangkat Aku kebagian berangkat Pukul 12.15 Satu bandros ini tuh berkapasitas 20 orang Sebagian aku udah gak ada tempat duduk Apeknya aku kebagian di tempat duduk paling depan Karena udah gak kebagian lagi duduknya Jadi aku duduk di samping banget bapak supirnya Positifnya sih jadi mendapat akses full ya Untuk melihat pemandangan yang ada di depan bandros kita Buman minusnya agak pegel ya Shai Karena kita duduknya kan miring Jadi kepalanya harus lihat ke sebelah kiri Selama perjalanan kita juga ditemani sama TTT Tour Guide Yang udah disiapkan oleh PTDI Entertainment Lihat Masya Allah banget kan pemandangannya Andaikan pas aku ngelewat ini pesawatnya lagi take off atau landing Mungkin akan lebih seru Melalui JT Ini adalah tempat dimana Seluruh karyawan PTDI Gantara Indonesia Melakukan tapping untuk mengetahui jam masuk dan jam keluarnya Sekarang kita mulai tour ke hanggar pesawatnya Ini adalah tempat untuk merakit pesawat Dari materialnya dibikin angle-angle sama frame pesawat Lanjut lagi kita bakal ngeliatin Ini salah satu pesawat namanya CN25 Ini akan dikirimkan di hanggar delivery center Yang mana itu pesawat sudah layak terbang Sudah diuji Sehingga akan dikirimkan ke sini Kemudian akan dikirimkan ke customer masing-masing Nah PTDI selain bisa membangun pesawat terbang Memiliki lisensi kelas D PTDI juga memiliki lisensi kelas B Yang mana Selanjutnya kita bakal lihat pesawat yang pernah dibuat sama PTDI Dimulai dari pesawat N250, CN235 dan juga pesawat drone Dan masih banyak lainnya Nah disini kita dikasih waktu 5 menit buat foto-foto di depan pesawatnya Tapi dilarang melewati batas kuning yang sudah ditentukan ya Nah ini adalah pesawat tapi ini tuh sebenarnya drone Terima kasih telah menonton! Foto-fotoannya beres Selanjut lagi kita mulai muterin lagi hanggar-hanggar lainnya Nah kalau sekarang itu kita mau ke hanggar Rotary Wing Atau pesawat yang baling-balingnya itu berputar Ini adalah pesawat Philippine Air Force Yang warna putih Dan di belakang adalah Ada Lalu helikopter ada di mana? Kalau helikopter ada di badan pesawatnya ya Jadi mesin pesawat Untuknya N219 Karya anak bangsa Yang saat ini sudah memiliki time certificate Dan sekarang sedang pengembangan Selanjutnya kita bakal berhenti di tempat di mana kita bisa berfoto-foto sama pesawat Bisa jadi pilot, bisa jadi co-pilot Bermacam-macam serta sejarah pesawat Buat yang mau beli merchandise pun disini ada Bermacam-macam serta sejarah pesawat Sekarang mari kita masuk ke pesawatnya Nah disini ada tempat buat jadi co-pilot atau pilot Tapi ngantrinya Masya Allah Jadi harus bergantian Hamizain lagi jadi co-pilot Dan abinnya jadi pilot Oh jadi ini ya pemandangan Kalau kita lagi jadi pilot Jangan lama-lama Karena yang lain juga ngantri Nah aku pulangnya Keluarnya lewat Ini Ekor pesawat Nah ini juga namanya pesawat Gak boleh dipegang ya Jadi cukup berfoto dari kejauhan Udah beres Sekarang waktunya kita pulang Waktu 10 menit ngelilingin di tempat tadi itu gak kerasa banget Tapi ini seneng banget Karena pengalaman baru bisa lihat pesawat dari dekat Dan belajar tentang kedirgantaraan di Indonesia Semoga kedepannya semakin maju PT Dirgantara Indonesia Dan edutainmentnya Oke guys Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Youtubeku Biar aku makin semangat buat videonya Dadah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh